Intro Assalamualaikum Kembali lagi bersama saya Vela Ya bagi kalian yang berkulit sawo matang dan kulitnya berminyak Kalian yang bisa memencet tombol subscribe di bawah ini Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Klik-klik-klik Klik-klik-klik Agar kalian mendapatkan notifikasi video terupdate dari saya Terima kasih Ya kali ini saya akan membuat review Serta tutorial simple dari SK dan The Body Shop Ya mumpung dua-duanya ini Produk The Body Shop dan SK ini lagi diskon Akhir-akhir ini Terutama si The Body Shop itu The Body Shop itu diskon hampir tiap hari ya Di ngaburit sale Dia diskon antara jam 3 sampai jam 5 sore 50% Jadi kalian bisa mengkepo Websitenya The Body Shop tiap sore Dan tentu saja kalau tidak diskon Besok-besok juga akan diskon lagi Jadi sebaiknya simak saja review saya Dan untuk si SK ini Dia lagi diskon 40% di websitenya Kalian bisa melihat di websitenya langsung Dan suatu saat entah kapan Dia akan diskon juga di Sopi Oke kita segera simak saja videonya Bagaimana reviewnya dan kualitas produknya Ya ini saya sudah membersihkan muka Serta pakai pelembab bawah mata Serta pelembab wajah Step selanjutnya untuk makeup adalah Saya perlu pakai Primal The Body Shop Yang face mist Mint mattifying ya Warnanya hijau Tutupnya sudah hilang Dan ini sudah hampir habis Tuh kan denger kan Ini juara banget untuk menahan minyak Tapi saya perlu memakainya sampai Tiga layer Tiga layer spray ini Di tiga tahap juga Karena kalau cuma pakai Satu layer saja Saya rasa ini kurang Sudah hampir habis Karena saya sering banget pakai ini Dan ini tulisannya sih Mint mattifying Mint kan dingin ya Aslinya kalau dipakai itu Menurut saya tidak dingin Pertama kali dipakai itu lumayan panas 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 Jadi yaudahlah Tapi karena ini mempan untuk Menahan minyak Atau mengontrol minyak saya Jadi saya pakai terus saja Hmm Hmm Sudah Tapi kalau kena angin ya Dingin ya Ini saya biasanya Makainya itu sumuk Karena saya Makainya itu di tempat Yang tidak berase Dan tidak berkipas angin Ya lalu concealer orange Untuk kita aplikasikan Di bawah mata Khususnya bagi kalian Yang punya mata panda Nah aplikasikannya itu Tipis-tipis saja Tujuannya tipis-tipis adalah Agar area bawah mata kita itu Nantinya tidak krek Karena area bawah mata Akan mudah krek Apabila kita mengaplikasikan Terlalu banyak produk Di bawah mata Jadi ingat itu ya D.A.D. ya Ingat itu ya D.A.D. ya Ingat itu ya D.A.D. ya Concealer orange Atau color corrector Yang warna orange ini Juga berfungsi Untuk menyamarkan Atau menyembunyikan Noda-noda hitam Atau bekas jerawat hitam Di wajah kita Yang berkulit sawo matang Lalu kita blend aja Pake jari Biar cepet Tap-tap-tap Wow Wajah saya orange men Ya lanjut Saya aplikasikan Concealer The Body Shop DigiDart Pake kuas foundation Jadi Pake kuas foundation Itu tujuannya Untuk meratakan aja Biar lebih cepet Lalu saya total-total Pake kuas concealer Yang bentuknya seperti ini Bulat dan padat Bulat dan padat Bulat dan padat Bulat dan padat Jadi Agar lebih akurat aja Untuk menutup bekas jerawat Dan lebih full coverage Tuh kan Lihat kan Kelihatan hasilnya Dia lumayan Lebih menutupi lagi Kalau kita total-total Pake Kuas yang bentuknya Bulat dan padat ini Si concealer Dari The Body Shop ini Yang warnanya 023 Warnanya sedikit sama Dengan wajah saya Atau Lebih tepatnya Dia lebih terang Daripada wajah saya Karena dia itu Nanti akan Sedikit oksiden Jadi Saya pake yang Warnanya sedikit lebih terang Oh iya Dia itu Tulisannya sih full coverage Tapi sebenarnya Dia itu medium To full coverage Jadi dia hampir Full coverage Atau sekitar 90% To full coverage Medium yang bisa Dibuild ke Hampir full coverage Walaupun dipakainya tebal Dia tidak akan Tetap full coverage Nah ini hasil akhirnya Keliatan kan Tidak 100% full coverage Oke lalu kita set Concealer yang Untuk menutupi Noda hitam Di wajah ini Pake bedak Tabur SK SK yang warnanya Karamel Sesuai untuk kulit Sawang matang Karena lagi-lagi Dia undertone-nya Yellow Jadi tidak akan Membuat Warna kulit wajah Kalian yang Ber undertone Yellow itu abu-abu Dan dia itu Lumayan Mampu mengontrol Minyak Finishingnya juga Satin Dan dia emang Setting powder Yang bagus Dan tentu saja Dia ada Coverage-nya Oh kelihatan kan Di jidat saya itu Lumayan ada Coverage-nya Dan dia Tidak dead matte Kita set dulu Semua Kecuali Area bawah mata Biar tidak banyak Produk bawah mata Biar nanti Tidak Crack Oke selanjutnya Kita pake Si concealer Yang lebih terang Untuk highlight Yaitu concealer The body shop Yang warnanya 021 Dia ini Undertone-nya Neutral Concealer The body shop Yang matte clay Ini enak banget Dipake Karena teksturnya Ringan Matte clay Yang bukan Dead matte Tentu saja Masih ada Glownya sedikit Mudah di blend Hampir full coverage Dan Saya taruh Sedikit Di cuping hidung Juga Biar hidung saya Tidak kelihatan Gede banget Gitu Ledah Nah Keliatan kan Kalau dia bisa Lumayan menutup Dan meng-highlight Mata panda saya Si concealer Warna 021 Yang satu tingkat Lebih terang Dari wajah saya Ini Saya pake Untuk meng-highlight Cidat Hidung Cupit bau Dan daku Fungsi highlight Ini untuk Menonjolkan area Yang ingin kita Jadikan point of interest Highlight Saya taruh Di pipi Juga Di titik tertinggi Wajah saya Yaitu Di tulang pipi Nah Dia juga Lumayan tahan keringat Jadi lumayan tahan lama Cocok banget Dipake Untuk orang yang berkeringat Dia juga Nggak bikin Crack bawah mata Kalau makanya Dikit Dikit ya Dikit Dikit aja Untuk area bawah mata Ingat Dikit aja Selanjutnya Saya akan memakai Illuminating Drops of Glow Ini teksturnya Kentel Seperti ini Teksturnya Lalu Diblend-blend Akan menampakkan Glow Yang finishnya Itu natural Kelihatan kan Glownya Kelihatan ya Lalu Saya aplikasikan Di tulang pipi Blending-blending Pake tangan aja Pake brush juga bisa Lalu Ujung hidung Cupid bau Daku Batang hidung Jidat Lalu Kita blending-blending Ratakan Dia ini Bagusnya Taruh Di step Sebelum Dan sesudah Foundation Di step Cream Makeup Ingat ya Di step Oke Saya akan Memakai Fresh Nude Tinted Balm Dari The Body Shop Yang warnanya Tan Teksturnya Seperti ini Kental Antara Moisturizer Dan foundation Kita bisa Mengaplikasikannya Menggunakan jari Karena dia akan Mudah melt Dengan suhu Jari kita Atau suhu Tubuh kita Sehingga Dia akan mudah Menyerap Masuk ke dalam Pori-pori kulit Teksturnya ringan Seperti Tidak pakai Apa-apa Men Dan dia Ada Coverage Sear coverage Dan dia Tahan Atau bisa Dipakai Sekitar 3-4 jam Dia juga Bisa Dia diaplikasikan Pake brush Ini saya Rapikan Atau ratakan Pakai Stripped Brush Foundation Cukup Untuk Meratakan Warna Wajah Kita Saya Tidak Taruh Tinted Balm Ini Di bawah Mata Cuma Saya Ratakan Aja Rapikan Biar Tidak Banyak Produk Makeup Di bawah Mata Biar Tidak Nah Dia ini Mudah Diblend Dan Finish Natural Kelihatan Kan Ada Coverage Dan Finish Natural Untuk Kulit Berminyak Kalian Makenya Tipis Saja Bagusnya Dari Produk Ini Adalah Dia Tidak Luntur Yang Meritili Apabila Terkena Air Wudu Atau Keringat Jadi Dia Tuh Pudarnya Tipis Saja Tipis Transparan Jadi Tidak Kelihatan Luntur Yang Meritili Bagian Luar Wajah Saya Akan Memakai Si Mid Clay Molkan Foundation The Body Shop Diaplikasikan Ditaruh Di Tangan Diratakan Ditelapak Tangan Lalu Ditap Tapkan Di Area Luar Wajah Warnanya Ini Lebih Gelap Sedikit Daripada Si Tinted Moisturizer Dan Finish Nya Matte Jadi Saya Jadikan Sekaligus Sebagai Setting Di Area Luar Wajah Illuminating Glows Di Atas Tinted Moisturizer Posisinya Juga Sama T-zone Dan Bagian Tertinggi Dari Tulang Pipi Lalu Ratakan Atau Rapikan Pake Brush Keliatan Glownya Cuman Pengaplikasiannya Emang Rada Tricky Kalau Kalian Tidak Pas Mengaplikasikannya Kalian Bisa Menggeser Base Makeup Kalian Atau Apabila Kalian Salah Mengaplikasikannya Kalian Mengaplikasikan Di Atas Powder Maka Yang Terjadi Adalah Base Makeup Kalian Bisa Terangkat Oke Saya Akan Pake Si Blast On Dari SK Tarara SK Radiant Cushion Plus Ini Yang Warnanya Ravelo Dan Saya Sudah Pernah Mereviewnya Bagaimana Ketahanannya Dan Bagaimana Dia Diaplikasikan Menggunakan Puff Kalian Bisa Mengklik Link Di Atas Sini Klik 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 Saya Lebih Suka Mengaplikasikannya Pake Brush Nah Saya Akan Mengaplikasikannya Seperti Ini Menotol Notol Kannya Napa An nah karena saya enggak ada bronzer ya yaudahlah saya pakai si SK ini dekat-dikit di atas jidat saya karena saya enggak punya bronzer jadi ya biar itu udah warna-warna yang lebih gelap atau agak orange-orange sedikit ya lalu kemudian saya akan membacking wajah saya nah saya akan membacking semua wajah saya pakai pedak tapu dari SK lagi bagi kalian yang wajahnya berminyak lebih baik kalian itu mengebacking wajah kalian itu pakai spons cuman karena spons saya ketinggalan kamar sebelah dan saya males mengambilnya ya udah saya pakai si brushnya aja dan harus ditap-tapkan kencang gitu tipis aja enggak usah banyak-banyak sebenarnya saya kurang suka ngebacking semua wajah saya pakai pedak tapu yang ada warnanya ya karena kontur saya nyalah nanti jadi enggak terlihat gitu Hai atau dimensi jadi enggak terlihat kayak blasonnya warna blasonnya udah dibuat susah-susah kan ya nanti ketutupan Hai terutama di daerah yang sering keringetan daerah sini nih Hai dan minyaknya banyak Hai ini sekali diskon man nah untuk apakah bedak tapur ini membuat crack atau apapu di wajah kalian tentu saja ini tidak karena undertone nya apabila disesuaikan dengan undertone kalian ya enggak warnanya enggak abu-abu dan kerek atau tidak awal-awal memang enggak krek tapi kalau lama-lama dia bakal krek kalau bawah mata kalian itu memakai banyak produk tapi kalau kalian pakai produknya itu tipis-tipis di bawah mata kali lalu kalian set pakai bedak tabur si SK ini setting setting apa ini flawless mikro setting powder maka bawah mata kalian itu akan tidak krek lama sekali atau tahan untuk tidak krek lama sekali jadi dia emang mampu untuk mengeset bawah mata kalian agar bawah mata kalian itu enggak krek asal cara mengaplikasikan makeup di bawah mata kalian itu benar dan tidak terlalu banyak produk jadi begitulah cara memakai bedak tabur untuk mengeset area bawah mata lalu saya akan tunggu dia sekitar 5-10 menit dan saya akan mengerjakan alis gimana ada kelihatan belum Hai bawah mata saya masih hitam enggak menurut saya sih masih ya Cuman ya udahlah Oke saya akan mengerjakan alis dahulu I sedonya dari indobody shop yang yang warnanya coklat ini Oh ya yang warnanya coklat apa aja terlalu coklat itu Wow kalian bisa pakai jadikan alis dan dia itu enggak powdery eyeshadow nya Hai lalu saya akan pakai brow mascara tinted frisk dari SK yang warnanya as Brown ini yang lama ini ya jadi ujungnya masih mengangkat banyak produk nih kayak gini nih jadi saya perlu gini-ginikan dulu biar produk alisnya itu enggak keangkat nah si SK ini udah mengeluarkan tinted frisk mascaranya ini yang versi baru atau yang terbaru yang mana sikatnya itu lebih bagus lagi nah kalian bisa mencarinya di online shop online yang lama pun ini saya udah cukup puas cuman saya perlu mengakalinya dengan cara menggesek-gesekkan kelebihan produknya di sini dia tuh lumayan tahan lama kalau terkena air apabila kalian pakai Hai primer alis kalau enggak pakai primer alis ya sama aja tetep itu tetep luntur sebenarnya enggak pakai eye shadow pun ini udah kelihatan Hai enteng-enteng aja udah kelihatan walaupun saya enggak pakai eye shadow pun alis saya yang lumayan tipis belakangnya ini ujungnya Hai cuman pakai satu produk dari SK ini yang tinted brow udah terlihat alis saya itu lumayan jengreng gitu produknya yang keangkat kesini tuh banyak banget men jadi memang perlu tricky kalau pakai ini cuman mantep banget sih frisk tinted brow maskaranya SK ini Hai alis kalian yang tipis tuh bisa Hai bisa keisi gitu bisa bentuk walaupun cuman pakai satu produk ini doang tapi kalau kalian yang alisnya udah tebel ya pakai aja yang warnanya clear biar enggak tambah kayak Shinchan ya saya akan merapikan alis saya pakai concealer yang warnanya lebih terang daripada wajah saya 021 tadi Hai nah ya alis saya udah jadi lalu saya akan membacking si concealer saya itu pakai bedak tabur dan tentu saja bedak tabur dari SK mau pakai yang mana lagi saya nge-review nya cuman SK sama body shop selanjutnya adalah bedak padat bedak padat dari the body shop ini yang warnanya Molukan Nutmeg ini coveragenya ada dan lumayan lumayan ada jadi saya akan pakai bedak padat ini sebagai kontur hai 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 tugas biar biar muka saya enggak glowy-glowy banget biar ada matte matte nya jadi dia itu sifatnya matte bedak padat ini Hai dan coveragenya lumayan ini bisa meng-cover jerawat saya yang warnanya merah-merah atau hitam-hitam biasanya saya pakai sehari-hari tuh eh jadi langsung cantik gitu bekas jerawat saya langsung tertutupi oleh sih bedak padat ini saya aplikasikan bedak padat ini pakai beras yang ini aja yang lebih enteng hai 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 padahal warnanya mirip-mirip hai 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 nah si siapa ini namanya ah si blasonnya SK ini dia bisa dipakai di atas powder jadi saya akan tambahkan lagi si SK ini di atas powder jika dirasa video saya membantu kalian bisa like subscribe dan share ke sosial media kalian Terima kasih hai 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 tipis aja Ais itu yang akan saya aplikasikan itu yang aja hai 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 aplikasikan nah IC dunia ini lumayan pigmented jaminya dan alus banget teksturnya hai 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 atasnya saya akan blending-blending pakai Ais itu yang warnanya coklat lagi yang ini gelap ya Hai biar ada dimensinya gitu hai 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 Witain aja karisnya hai 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 Voodoo? hai 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 hon hai 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 roll hai hai ho больш Boy lalu saya akan menyemprot makeup saya pakai setting spray dari The Body Shop ini setting spraynya itu mengandung aloe vera, aloe veranya itu bisa menyegarkan wajah nah untuk finishingnya dia bukan yang finishing matte gitu, jadi lebih ke finishing dewy saya akan pakai lip liner dari The Body Shop ini baru karena lagi diskon pakai lip liner itu lebih membantu saya untuk mengaplikasikan lipstick dan ini tuh enak, bukan yang creamy empuk banget tapi bukan yang keras banget jadi tengah-tengah enak diaplikasikan dan dia bisa menutupi warna garis hitam di bibir saya lalu saya akan mengaplikasikan lipstick dari The Body Shop yang baru juga karena saya membelinya ketika diskon Nairobi Violet Color Crush Lipstick dia ini finishingnya semi matte nah ada glowy-glowynya gitu ya selesai lalu saya akan mengaplikasikan sedikit illuminating glow di kelopak mata saya oke, beginilah looknya Jika dirasa video saya yang bantu, kalian bisa like, subscribe, dan share ke sosial media kalian Terima kasih Sub indo by broth3rmax